Halo, selamat pagi teman-teman Nah, perkenalan ya buat teman-teman semester 1 Nah, sebelum saya kenalan dulu, saya ingin mengucapkan selamat datang di STU Surakarta Semoga teman-teman di sini semangat kuliahnya, dapat ilmu yang bermanfaat Dan juga bisa menikmati kuliahnya ya Kenalin, saya Arief Farida, saya semester ini jadi teman diskusi di mata kuliah application for bookkeeping Nah, di semester ini juga kita akan membahas beberapa tema atau beberapa web yang tentang application for bookkeeping Nah, sebelum lebih lanjut ya tentang apa sih, gimana sih contohnya, terus pengaplikasinya seperti apa, kasusnya bagaimana Nah, kita kenalan dulu apa itu bookkeeping Application for bookkeeping itu adalah kita tuh lagi mengaplikasikan pembukuan, proses pembukuan Nah, proses pembukuan yang sering kita kenal di sini adalah akuntansi Jadi, proses penyusunan laporan keuangan dalam bidang akuntansi Nah, di materi yang akan kita bahas itu mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 Jadi, pertemuan 1 misalnya dari persamaan akuntansi sampai proses penyajian laporan keuangan Terus, materi ini tuh capaiannya apa sih, harapannya apa sih, gitu Mahasiswa itu mampu membuat laporan keuangan bagi perusahaan jasa dan perusahaan dagang Jadi, nanti teman-teman dan juga saya kita akan diskusi tentang perusahaan jasa dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 Pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14 kita akan bahas tentang perusahaan dagang Nah, di perusahaan jasa atau dagang ini kita akan punya satu buku Nanti akan dibagikan ketika kita kuliah Buku tentang application for bookkeeping Di dalamnya ada kasus Terus, kita juga akan kasih lembar jawabannya Dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang Nah, lembar jawaban ataupun bukunya ini dalam bentuk file, soft file gitu ya Soft file, Excel, dan PDF Nah, untuk pertemuan pertama dan kedua besok ketika kita udah mulai kuliah ya Wah, nggak sabar ya menikmati gimana jadi seorang mahasiswa gitu Nah, kita akan diskusi tentang kontrak kuliah Nah, kontrak kuliah kalau mungkin dulu waktu sekolah teman-teman kontrak kuliah nggak terlalu banyak dibahas gitu Mungkin ya, kalau jam masa dulu nggak ada tuh Pembahasan kontrak sekolah gitu nilainya seperti apa Nah, sekarang kita akan tawarkan ke teman-teman Nanti poinnya, besaran poinnya kita akan tawarkan Jadi mau apa aja Terus, prosentasnya berapa Kita kasih pilihan di waktu kita kelas jadwal kuliah kita gitu ya Nah, yang pertama kita akan bahas tentang persamaan akuntansi Nah, di dalamnya itu nanti bakal ada transaksi-transaksi yang teman-teman diminta buat persamaan akuntansi Persamaan akuntansi apa? Cek video selanjutnya ya Terus, untuk pertemuan ketiga kita masuk ke bab bukti transaksi Nah, bukti transaksi itu apa sih? Seperti teman-teman kalau beli jajan, beli snack atau belanja ke minimarket gitu ya Atau kemana gitu Terus, dapat bukti atau struk belanjaan itu salah satu bukti transaksi yang harus disimpan Sebagai dasar pembuatan jurnal sampai ke penyajian laporan keuangan Terus, yang keempat Nanti teman-teman diminta buat Kita belajar ya, bukan teman-teman aja Tapi saya juga Kita belajar bareng tentang pembuatan jurnal Jurnal transaksi di perusahaan jasa Karena apa? Karena kita belum UTS Nanti setelah UTS, yaitu pertemuan 8-14 kita perusahaan datang Yang kedua Kita juga buat jurnal transaksi perusahaan jasa Fresh Laundry Ya, disini mulai jurnalnya Kita buat jurnal dari pertemuan 4 kita buat jurnal Terus, mulai dari quick expedisi Fresh Laundry Terus, Transdeka Terus, disini ada perusahaan jasa fotokopi juga Itu buat jurnalnya Nah, setelah kita buat jurnal Di pertemuan kelima Kita akan buat buku besar Proses selanjutnya adalah buku besar Setelah buat buku besar Kita coba akan buat neraca Neraca saldo Kita sesuaikan Sampai nanti kita buat Apa teman-teman? Bagi yang sudah tahu ya Yang dulunya backgroundnya IPS atau akutansi mungkin sudah tidak asing Kita buat neraca Ya, laporan posisi keuangan Terus, laporan kinerja perusahaan Atau laporan rugi laba Nah, kita buat di Untuk sebelum OTS pertemuan 1 sampai pertemuan 7 Kita buat, kita bahas tentang perusahaan jasa Mulai dari quick expedition, fresh laundry, transdeka Sama jasa fotokopi Ya, perusahaan jasa fotokopi Nah, teman-teman nanti akan dapat soft file Jadi, teman-teman tidak perlu beli buku di luar Di sini kita sediakan e-book yang sudah ditulis Karya dari dosen STI Surakarta Nah, terus yang selanjutnya Yang selanjutnya Setelah OTS kita akan bahas tentang Perusahaan-perusahaan dagang Perusahaan-perusahaan dagang Sampai nanti penyajian laporan keuangan perusahaan dagang juga Ya, jadi kalau pertemuan 1 sampai 7 1 sampai 7 mulai dari bukti transaksi Perusahaan jasa bukti transaksi Terus, eh, sorry Persamaan akutansi, bukti transaksi, jurnal, buku besar Sampai buat neraca, neraca saldo ya Terus setelah itu disesuaikan dulu Terus buat neraca saldo Terus setelah itu buat laporan posisi keuangan atau neraca Terus buat laporan kinerja perusahaan atau rugi laba Perusahaan jasa Setelah itu perusahaan dagang sama Ya, dari adanya transaksi sampai dengan penyajian laporan keuangan perusahaan dagang Nah, capaiannya teman-teman nanti Kalau sudah dapat e-booknya Boleh dibaca, boleh latihan untuk dikerjakan Sampai dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa dan pendagang Teman-teman bisa belajar Terus, karena kita waktunya cukup Ini juga ya Kita cukup banyak juga waktunya buat discuss Kita teman-teman bisa belajar juga Ketika sudah mendengarkan podcast online seperti ini Nanti bisa dipelajari di rumah Terus, kalau misalnya ada kesulitan kita bahas ketika kita offline Atau jadwal kuliah, mata kuliah, application for bookkeeping Nah, lebih lengkapnya kita akan bahas per bab di video selanjutnya Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh